Terima kasih telah menonton Bergantung pada benda asing, meskipun dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada benda asing, berkali-kali beberapa kebiasaan buruk dibudidayakan tanpa disadari Ini yang paling menakutkan, seperti pedang di hadapan ibuku, apakah kamu memahaminya? Kata Qin Yueqi, sepertinya mengerti, sepertinya tidak ada Qin Chen mengerutkan kening, pedang yang digunakan ibunya dulu sangat sederhana, tapi sangat kuat Tidak ada aturan teror khusus, tapi sepertinya bisa memotong segalanya di alam semesta Faktanya, Kendo seperti menjadi manusia Qin Yueqi berkata, banyak kekuatan duniawi, jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus berkeliling dunia Melakukan perjalanan melalui ribuan gunung dan sungai, telah melihat dunia, merasakan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian sebelum mereka bisa mendapatkan pencerahan Dalam seni bela diri, mereka telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa aspek Ada pemahaman baru, aturannya sama, aturan langit dan bumi lahir untuk pergerakan dunia, dan hukum tertinggi alam semesta juga sama Jika kau berpegang pada berbagai jurus pedang, berbagai aturan, dan berbagai kekuatan, kau akan menuruti keterbatasanmu dan tidak bisa keluar Menurutmu apa tujuan dari gerakan pedang itu? Tanya Qin Yueqi Tujuan dari gerakan pedang Qin Chen bergumam Bunuh musuh Qin Yueqi berkata, pedang itu untuk membunuh musuh Selama Anda tulus, selama Anda bergerak menuju tujuan ini, prosesnya tidak penting Qin Chen terdiam Tiba-tiba saya merasa bahwa apa yang dikatakan ibu saya masuk akal Pada saat ini, medan perang dari 10 ribu ras ini bergetar hebat, dan aura mengerikan bertahan dan ditekan di langit, seolah-olah Tian Gong sangat marah dan hendak merobek dunia kecil Qin Yueqi Leluhur iblis abis, Qin Yueqi tiba-tiba menatap ke langit, matanya dingin Di langit, ada raungan dan tatapan mengerikan Chen Er, ibu pergi Qin Yueqi menunduk dan berkata, membelai wajah Qin Chen Ibu, Qin Chen tertegun Qin Yueqi tersenyum pahit Chen Er, jangan salahkan ibu, ibu datang ke sini hanya sebagai tiruan Setelah membunuh iblis Tianzun dan orang lain, tidak mungkin mempertahankannya terlalu lama Cepat atau lambat, itu akan menghilang Ini hanya tiruan dari ibu Qin Chen berubah warna Hong Huang Zulong terkejut, tidak heran ada yang salah dengan nafas nyonya Ternyata itu hanya tiruan Ibu, di mana tubuhmu? Anakmu akan menemukanmu Chen Er, jangan datang padaku, tempat ibumu berada Bukanlah sesuatu yang bisa kamu datangi sekarang Jika kamu datang, kamu akan mati Jangan khawatir, ibu dan ayahmu baik-baik saja Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu Chen Er, ibu berharap kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia Tapi hidup anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa Suara Qin Yueqi turun, dan cahaya di tubuhnya berangsur-angsur meredup Ingat, Human Res Yao Yao Supreme bisa dipercaya Ketika cukup, dia akan memberi tahumu sesuatu Qin Yueqi mendonga Di dalam tubuh, nafas yang sangat besar naik Dan seluruh orang berubah menjadi pedang tajam Langsung naik ke langit, menebas ke langit tak berujung di atas medan perang 10 ribu ras Melihat dunia kecil ini, itu langsung hancur Dan Qin Yueqi berubah menjadi kehampaan cahaya pedang Menebas tepat di atas cakra wala yang tak terbatas Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat langit berbintang yang luas dari medan pertempuran 10 ribu ras Sepasang mata dingin terbuka, menatap ke bawah dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya Itu adalah leluhur iblis abis Nenek moyang iblis abis, di sungai panjang bertahun-tahun Kamu pernah ingin menghentikanku? Kali ini, Anda juga menjadi musuh pemblokiran Qin Yueqi minum dengan dingin, dengan suara dingin Seperti peri terbang dari langit Memotong dengan keras, membuat takjub langit abadi Hah? Apakah itu kamu? Nenek moyang iblis abisal mendengus dingin Aku tahu kamu seharusnya dibunuh sejak awal Anda telah membunuh murid saya dari ras iblis Di atas langit yang tak berujung Telapak tangan yang luas membentuk tangan magis yang menakutkan Seolah bisa membalikkan dunia Bintang-bintang tak berujung berputar di telapak tangan ini dan menelan segalanya Orang melihat kekuatan telapak tangan iblis menelan langit Dan kegelapan tak berujung menelan cahaya pedang seperti matahari ini Seperti lilin redup yang ditelan oleh kegelapan tak berujung Dan tidak ada kejutan dalam kegelapan Meskipun itu hanya tiruan ibunya Hati Qin Chen penuh dengan kemarahan dan kesedihan Ketika dia melihat ibunya ditangkap oleh leluhur iblis abis Ini adalah nenek moyang dari ras iblis saat ini Dia berani mengambil tindakan terhadap nyonya Dia berani dan melanggar hukum Ketika leluhur melanjutkan kultifasinya Dia harus diajari dengan keras untuk menghilangkan kebenciannya Kata leluhur sungai darah dengan marah Nyonya sangat kuat Dia tidak akan dimusnahkan dengan mudahkan Honghuang Zulong mengerutkan kening Suaranya baru saja jatuh Menggelegar Dan tiba-tiba Di atas tangan kekuatan sihir gelap Berguling dengan keras Semburan ledakan terus terdengar di dalamnya Dan kemudian Dalam kegelapan yang tak berujung Cahaya pedang yang tajam menyala Ibu Qin Chen sangat bersemangat Cahaya pedang menembus langit dalam sekejap Dan langsung menembus tangan kekuatan sihir gelap ini Tenggelam dalam kegelapan tak berujung Dan tiba-tiba raungan marah keluar dari kegelapan tak berujung Itu adalah raungan leluhur iblis abis Cener Samar-samar Qin Chen melihat sosok ilusi Qin Yueqi muncul dalam suasana kacau Di atas langit yang tak berujung Dia meliriknya di langit berbintang dan menghilang dengan keras Qin Chen mengangkat tangannya Dan langsung mengumpulkan sisa asal dan kekuatan iblis Tianzun Dan lima pusat kekuatan klan iblis besar ke dalam semesta Good Fortune Jadedis Seluruh sosok itu bergetar dan menghilang tiba-tiba Nenek moyang iblis abisal tampak sedikit malu saat ini Tubuhnya melonjak dengan energi jahat Tetapi segera Energi jahat yang tak berujung menutupi dirinya Dan nafas tubuhnya dipulihkan Huff Wanita sialan itu Nenek moyang iblis abis menjadi sedikit marah Hahaha Leluhur Yuanmo Kenapa Kamu masih ingin bertarung Xiao Yao Supreme mencibir dan berkata Jika anda melakukan sesuatu di medan perang 10 ribu ras Saya tidak keberatan membuka sepenuhnya medan perang 10 ribu ras Kalian ras iblis belum siapkan Xiao Yao Supreme Jangan bangga Hal-hal hari ini tidak akan begitu baik Apakah menurutmu kamu bisa melindungi anak ini selamanya Leluhur Yuanmo mencibir Matanya berkilat Seolah memikirkan sesuatu Menunjukkan perasaan suram cahaya Anak ini Cepat atau lambat Dia akan melemparkan dirinya ke jaring Tubuh bergetar Leluhur iblis abis menghilang seketika Dan energi iblis yang mengepul mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung Menghilang Melihat leluhur Yuanmo menghilang Xiao Yao Supreme menghela nafas lega Jika tidak perlu Dia tidak ingin terus bertarung dengan leluhur Yuanmo Dia tidak bisa memahami kekuatan leluhur Yuanmo Apa yang terungkap sebelumnya hanyalah sebuah kegagalan Pada level mereka Jika bukan karena hidup dan mati Tidak akan mungkin untuk mengungkapkan kekuatan penuh mereka Anak muda Orang yang telah memberimu begitu banyak perhatian dan cinta Aku juga ingin tahu apa yang akan terjadi dengan masa depanmu Saya menantikan hari ketika anda bisa berdiri di depan saya Xiao Yao Supreme bergumam Dengan keras Sosoknya bergetar Menghilang Setelah leluhur Yuanmo dan Xiao Yao Supreme pergi Seluruh medan pertempuran 10.000 ras langsung sunyi Sejak saat itu Setelah Dewa Fientin disembunyikan Semua bagian dari medan pertempuran 10.000 ras telah memulihkan kedamaian Leluhur Setan Senior Lohu Bagaimana? Di sudut medan perang 10.000 ras Moli dan Raja Iblis Cian keluar dengan hati-hati Nenek Moyang Iblis habis benar-benar pergi Jangan khawatir Orang ini sudah pergi Untungnya Leluhur telah menyerap banyak energi Iblis Dan memulihkan beberapa kekuatan Jika tidak Leluhur takut aku akan ditemukan sekarang Leluhur Iblis Lohu juga sedikit ketakutan Ini adalah leluhur ras Iblis dan pemimpin ras manusia hari ini Sungguh luar biasa Mengapa kekuatan ini begitu tidak normal? Leluhur Iblis Lohu Senior Apakah mereka kuat? Puncak tertinggi? Apa yang kamu katakan? Kamu tahu 3.000 Dewa dan Iblis yang datang di zaman kuno Pada dasarnya semuanya berada di alam tertinggi Dan hanya ada beberapa yang bisa mencapai level 2 orang tadi Leluhur Iblis Lohu sedikit terdiam Dia pikir dia telah keluar dan seharusnya menyapu dunia dan tidak tertandingi Leluhur Iblis Lohu selalu merasa aneh Seolah-olah ada sesuatu yang salah Namun Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Moli dan Raja Iblis Cian tidak bisa berkata apa-apa kepada Qin Chen Anak itu dapat bertahan hidup di tangan yang tertinggi Ini terlalu tidak normal Wanita misterius yang muncul terakhir memberinya nafas sangat menakutkan Dunia luar mengerikan Dan masih aman di Vientin God Kata leluhur Iblis Lohu bersalah Moli dan Raja Iblis Cian tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi Sosok mereka berkedip dan menghilang seketika Di sisi lain Setelah terbang untuk waktu yang lama Qin Chen akhirnya meninggalkan surga ini Dan datang ke area lain dari medan pertempuran 10.000 ras Qin Chen sudah lama tidak merasakan krisis Dan baru kemudian menyadari bahwa dia seharusnya benar-benar aman Sejak itu Seluruh medan perang 10.000 ras menjadi tenang Qin Chen mengubah penampilannya dan memulihkan wajah manusianya Identitas klan True Dragon terlalu istimewa Setelah begitu banyak pengalaman Semua yang telah dilakukan Qin Chen pasti akan diturunkan di alam semesta Bahkan jika itu dapat menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi Seperti tsunami di langit dan bahkan di dunia Ras yang tak terhitung jumlahnya akan membaca prestise Qin Chen Di antara surga Nama jenius dari klan naga sejati akan mengejutkan semua orang Identitas ini untuk sementara tidak dapat digunakan di medan perang 10.000 ras Terlalu mencolok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!